Intro Intro Saya gak tau mau mulai dari mana karena panjang banget gitu Tapi saya maju dari Saya mulai dari problematik gitu Pertama Definisi kebudayaan itu apa sih? Karena itu ada problem Problematik itu ada disitu Saya lihat dari Allah Dan dari penjelasannya Kebudayaan seolah-olah ditempatkan As a thing, not as a Relations Relations to nature Atau relations to human Or relations to others Jadi Or non-human yang sekarang Tentang ekologi Jadi ada problematik Kedua tadi ada keluarkan tak kuncinya Yang saya sudah cari Ternyata Konsepsi kebudayaan itu masih mengacu kepada Guncaran Inggrat Bukan konsepsi, dimensinya Dan ini problematik Dan itu ternyata kalau kita bedah lagi itu Nyambung sama Penggunaan kata pemajuan Jadi Saya ini Ini problematiknya kenapa? Karena ternyata logiknya Itu masih logik modernitas Yang Seharusnya sudah ditinggalin Begitu loh Logika Berfikir keresafatnya masih Zaman baru-baru Dalam potes modernitas Pembangunan dan yang lainnya Sedangkan abad 21 Satu Wacana Tentang Budaya Tentang Hal lain Sudah lepas dari Modernitas itu Jadi problematik Gitu Nah kata pemajuan ini Saya nemu disitu Terus Saya nemu Modernitas Saya nemu Pencarian Inggrat Itu bermasal Yang kedua adalah Sebenarnya Misalnya kita bisa cek Raymond Williams Definisi dia tentang Culture itu Sebagai Cultivate Artinya sebenarnya Cultivation Sebenarnya dari Ngomong tentang Proses agrari ya Gimana budaya itu Muncul Bukan dari Sebuah ide Dari top-down Tapi dia dari Di protect Manusia Dalam sehari-hari Gitu Jadi Kalo saya tarik Pengertian kebudayaan Dalam pengertian itu Mudah Budaya itu It's not a thing Dan dia gak harus maju Dia gak harus mundur Tapi A living thing Apa living process Yang Yang dia hidup Memang karena alam Dia tumbuh Itu karena ada komunikasi Kalo mau pake Teknik Seni ya Itu ada Dimitri Dia mengimitasi Ada proses dialog Dia dengan Dengan alam Dengan Hubungan Dan itu muncul Gitu Itu muncul ya Misalnya tadi ada temen Dari Sulawesi gitu Dia bilang Saya kan mau berkelahi Lalu saya langsung Mengacu Ini orang Saya ngerti Kalo orang Jakarta Ngomong gitu Oh ini ya Kita berantem nih Tapi dalam pengertian dia Itu komunikasi Yang muncul dari Bahasa yang dibentuk Oleh Alam dia gitu Alam yang misalnya Kita tau orang Sulawesi itu Ada baharinya Mereka beranjakan malam Jadi Alam yang membentuk dia Punya Gramatika Seperti itu Mengunculkan istilah Budaya Dan seperti itu Ini problem Banget bagi saya Bagi saya Ini Itu Udah dua ya Yang ketiga Akhirnya Kebudayaan Ya ini Debat lama Yang dari Polemit budaya Dan yang lain Itu selalu nyati Kalau menurut saya Budaya gak perlu Begitu Ya udah biarin aja It's a living thing Don't kill the living thing gitu Jadi biarin aja Dia hidup-hidup Tanpa harus dirumuskan Seperti apa-apa Contoh kalo dalam konteks agraria Gitu ya Saya ketemu di satu desa Jadi hubungan antara Pemilik tanah Sama Petani Atau orang yang bekerja sama dia Itu gak berakhir Dalam proses produksi Produksi pertanian Dia menyambung Ternyata Habis itu Mereka bikin Apa namanya Saya lupa Jadi di satu desa itu Dia punya kebudayaan Kebudayaan Kesenian Arab Segala macam Jadi Formnya Berpindah Dan itu muncul juga Karena dari proses itu Misalnya Tadi kita bahas menghadap Pengertian Dewi Sri Yang muncul Itu sebagai budaya Dan itu muncul dari Dari manusianya Bukan dari manusia yang Lekat sama alamnya gitu Dan Yang itu ketiga Misalnya Yang ngomong Sing like state Itu kalo Jangan ngerti yang James Scott Dan itu Kita lagi ngeliat tuh Sing like state How the state see Culture How the state See something That they Mereka Legend Legible Legible itu dapat dibaca Dan harus Melalui proses Simplifikasi Tapi It dooms to be failed Jadi kita Harusnya belajar Bahwa Upaya itu Udah di Passed out Kan setelah rumahnya gak Gak Nah Dia bilang ada Ada metis Ada pengetahuan local yang di develop Itu yang sebenarnya Nah Ini jadi problematik Misalnya kalo misalnya ada proses Land grabbing Di abad ke-21 gitu Terus misalnya Kebudaya Pertanian hilang gitu Karena misalnya ada proses kebangunan Lalu Di saat Landscape Nature Environment Nature Ya budaya itu juga hilang gitu Jadi itu udah Udah Ya akan hilang gitu Kenapa misalnya Bagi orang Kalimantan Sungai itu sebagai depan Dan tanah itu sebagai Belakang Lalu masuk jalan Via pembangunan Depannya jadi berubah Depannya itu jalan Lautnya jadi belakang Jadi budaya mereka tentang Air dan yang lainnya Belum berubah Gitu Saya pikir Eee Ini Saya Saya cuman Saya kalo nyari solusi Karena saya bukan pada kapasitasnya Dan saya merasa Emang gak perlu dicari Solusinya Kalo dalam sudut pandang Saya masih Saya melihat Ini justru Eee Problem yang Mesti dipikirkan Karena punya dampak Yang badinya Cita-citanya Untuk tidak melatu Atau menghancurkan itu Tapi ternyata Efek yang sebenarnya Luar biasa Biasa terjadi Eee Misalnya Pembangunan Trans Jawa Gitu Oke ini hebat Tapi terus Kita gak tau Ternyata Tradisi Eee Jalan untuk menuju Sampai Surabaya Itu kan ada Berbagai macam makanan Yang dia kebongkar Yang mati Itu budaya gila Gitu Jadi Eee Problematik Saya melihat problematik Dan dalam perlumusannya Juga Eee Masih sangat Tinggalan Istilah Pemajuan itu udah Udah luar biasa problematiknya Kalau mau Ditarik Ini masih Eee Masih Di modernity Kira-kira itu Dan Saya rasa akan Banyak banget diskusi Yang bisa dimiliki Thank you Kenapa sih bang Highlight Algumatika Panah yang akan Kita masukin Oke Mungkin saya Pertanyaannya Yang terkait 4.0 ya mas Eee Tadi Yang saya dapatkan Terkait Hari ini Saya punya pengahaman lain Terkait Dimensi lain Terkait 4.0 Cuman yang pengen saya Perutugasnya Ketika saya Dikus kali ini Saya memahami bahwa Pada akhirnya ketakutan kita Ketika Eee Membicarakan 4.0 ya lah Kita takut Kerja matang Kerja manusia itu Diambil oleh mesin Namun Saya juga dulunya Sampai punya Dimensi lain Melihat fenomena 4.0 ini Mungkin sekarang Sudah berlangsung Dan kita bisa melihat Dimana Masalah pekerjaan itu Tidak lagi Membutuhkan yang namanya Place atau tempat Dimana kita Tidak mesti Masuk ke kantor Kerja dengan jam kerja Dari jam 8 Sampai jam 4 Tapi Kita memiliki jam kerja Yang bebas Nah Dinamikanya kemudian Ialah Saya curiga Jangan-jangan Ketika Fenomena 4.0 ini Eee Dengan narasi Jam kerja bebas itu Sebenarnya sedang berlaku Semacam praktik Praktik apa ya Praktik Dominasi jam kerja itu sendiri Karena kita enggak tahu Kapan kita kerja Dan kapan kita tidak kerja Bahkan nyata-nyata Kita bisa jadi bekerja Selama 1x24 jam Dan kita selama 1 minggu Kita punya hari limur Seperti beberapa pengalaman Contohnya Saya pernah dengar curhatan seseorang Aduh Sebenarnya punya WA ini Aku hari Sabtu Hari Minggu masih aja Di WA untuk kerjaan kantor Atau contoh yang lain Saya juga pernah dapat Curhatan dari teman Kamu tahu enggak Kenapa aku dikasih laptop Sama kantor Itu supaya aku di hari Sabtu Dan hari Minggu Bisa kerja Jadi aku dari kantor Tidak mendapatkan komputer Tapi mereka memberikan Aku laptop Supaya di hari Sabtu Dan minggu kerja Dan aku bisa bekerja Setiap hari Itu contoh curhatan mereka Nah Yang saya dilema Yang saya jadi dilema Kemudian ialah Apakah Rasanya kira-kira Undang-undang Ketenagaan kerja Perlu melihat Perlu melihat Dan Memkritik lagi Fenomena industri 4.0 ini Dan ini sebenarnya Sudah pernah Didiskusikan Di salah satu Podcast You study center Divisi Pol Awal mulanya Saya cuma mendengar podcast itu Tapi ketika Seiring berjalannya waktu Saya mendengarkan Teman yang Status pekerjanya Freelance Sekarang ini Fenomena-fenomena Freelance itu Yang cukup digadang-gadangkan Untuk konteks Sangat mudah sekarang ini Ya mungkin itu saja Terima kasih 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 Kalau dari tadi Ngomongin Si revolusinya Kan Indonesia Behind banget Dari Mas sendiri Terima kasih 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 itu ada di hutan, baru aku tanya berarti kalau hutannya hilang berarti pesijuknya hilang dong budaya kalian ini hilang pesijuk itu dipakai untuk semua tumpengan mau itu beranak, mau itu punya rumah baru, mau itu punya usaha baru termasuk waktu mau main musik nanti ada disertuh dikit apanya tuh, oh ini gini-giniin lah itu Islam agraris selalu bilang nah, tapi bukan persoalannya soal radikalisme musuhnya, jangan-jangan nah, ini cerita lain lagi di penuh kalabang kematang ilir, bahwa kabupaten yang baru 5 tahun lalu, 6 tahun lalu ada menariknya wakil bupatennya aja tuh mantan elemen di kiri gitu kan, tapi tahap waktu kerjaan juga, tapi udah ngomong sama dia kamu harusnya nih kerjaan gitu perspektifnya aku ngeliatnya di desa ini mereka pengen ini tari kami, tari-tari yang dihubungi ini harus dihidupkan tari apa tuh? tari undang itu tarinya waktu maksudnya tari apa? tari sambut tamu jelas nih, relasi politik banget nih patron kliennya kan mereka menyambut tamu tapi itu hilang terus pakaian sambut tamu itu tabaknya itu hilang nah, tapi mau dihidupkan kalau jalan tolnya kan ini menarik, bagus kita jadikan wisata gitu deh nah, baru aku cek itu kenapa hilang? jangan faktor politik kena sama 65 ada perubahan situasi peralihan kekuasaan kok tari-tari ini sebenernya tari-tari yang gua dipakai menyambut kekuasaan kok tapi kayaknya nggak dipakai lagi penarinya itu anak-anak buda sebenernya ibu-ibu yang kami tunggu ini nenek yang dia waktu narinya itu masih sampai umur 17 tahun terus kalau bisa pakaiannya ini hilang aku tanya sama mereka iya hilang gitu aja nggak ada yang bisa gini-gini sekarang warganya jadi apa semua? jadi petani karet penting jadi petani buru karet yang punya lahan itu cuma 10-20% jadi karena saya ngomongin soal tari dundang dan soal ini jadi harusnya bisa bicara soal yaudah ini kita bongkar nih ekonomi politik di desa kali ya ini memang sebenernya dibohong banget ya kebudayaan yang okelah dipresentasikan menarik tapi dibongkar jadi persoalan di desanya kelihatan zaman dulu memang ada kapas zaman dulu bahkan mereka ketika musim pacekli ibu-ibu ini dia bisa bikin pakaian sendiri dan itu sampai pakaian nikahnya dia sekarang gimana mau pakaiannya itu ada kapasnya nggak ada gimana pengetahuan itu ada makanya praktek negara bisa jadi-jadi sangat jadi-jadi ya jangan tiba-tiba bikin oh bikin sanggar bikin ini, bikin ini bakal jadi nggak jadi juga itu hanya praktek untuk merayu kita ini nggak bakal miskin-miskin banget kalau punya jualan nah terus balik soal angkatan kerja 4.0 kalau saya maunya gini mas aku tuh pengen bukan jadi budayawan kalau aku tuh pengennya jadi hidup di desa jalan-jalan aja terus nggak perlu kerja dapat uang banyak serius aku nggak pengen kerja sebenarnya dan aku sedang mau mempraktekkan itu dengan cara membongkar ini teknologi aku lagi ngomongin sama teman-teman teman-teman punya jenius kan apa tuh aplik mobile bankingnya si BTN itu atau BGB ya nah aku lagi mau ngomongin sama API-nya tapi harusnya aku ngomongin sini ya mau melihat ini pola konsumsi kita ini kalau mau jujur jangan-jangan lebih banyak kemana ke Indomaret kan ke semua aku pengen lihat sebenarnya aku tuh konsumtif banget nggak dengan uangku yang sebulan dapat berapa tiba-tiba dapat uang kerjanya oh cuma 600 ribu berarti gimana nih aku harus harus punya asisten yang sangat agile yang harus pintar untuk mengendalikan aku karena aku secara-secara tubuh udah sangat konsumtif dengan praktek kebudayaan yang gila-gila hari ini aku akan pakai teknologi itu untuk memperingatkan aku ngasih elet terus teknologi itu pertama terus teknologi kedua yang sedang dipakai sama semua orang kaya di dunia hari ini Ventura Capital itu mempekerjakan orang lain dan mereka tenang-tenang aja di sebelah Wall Street mereka itu pakai algoritma untuk aku punya uang sebagian banyak aku nggak punya kerja tapi uangku itu bisa muter kemana-mana aja dan aku uangnya balik lagi gimana kalau aku mau bikin praktek gitu nggak apa-apa kan teknologi ini aku pakai biar aku bisa jalan-jalan aja kerja ke masyarakat ke kampung bikin ya praktek agraria biar agak sedikit penar dikit maksudnya biar hidupnya mereka mereka maju gitu kan nah kalau perspektifku gitu ternyata teknologi hari ini bisa membuat waktu luang kita lebih banyak tapi tinggal mau dipakai kalau memang perspektifnya kita adalah wah pengen gue ngeburung terus nih burungnya aku hilang nih tadi bicara tadi sebenarnya kesempatan kalau mau ngomongin kerja ada banyak udah deh manusia mungkin nggak akan ada kerjaan cuma tinggal mau ngomong gimana saya juga nggak percaya kerjaannya semua jadi ahli IT semua justru yang ada dibuncukkan kerjaan yang lain gitu nah memang menarik kalau bicara soal jam bebas kerja itu itu yang sedang dilakukan mungkin pra semua situasinya semakin otonom aku nggak tahu angkatan kerja zaman mendantang dengan anak-anak generasi alpa-alpa ini kan mereka agak heran kemarin aku nanya tuh anak filsafat kalian kok nggak main masuk filsafat kan nggak ada kerjaannya kami nggak mau nyari kerja kok setelah ini yang penting setelah filsafat itu soal kerjaan gampang lah bisa jual maktangan bisa kok mereka nggak berpikir masuk itu akan ngelamar kerjaan itu generasi yang baru nih lucu juga bingung rauhan terus ngomongin jam kerja ya memang benar sekarang kan dikejar jam kerja sampai whatsapp juga kalau perlu nah adalah jam 8 jam kerja jam 12 jam 1 malam teman kerjaan koligan nanya woy kerjaannya begini emang jam kerja kita makin gila-gilaan itu ya nah Ventura Capital dan mereka jelas nyebutnya kapitalis makanya dalam ruang 4.0 ini banyak banget startup nah ini ngaku juga teman-teman harus nyenggol para pembunuhan startup mereka ini kadang-kadang kayak di Indonesia aja loh kan kayaknya teman dia juga bikin PKP nah jadi mereka presentasi di depan Ventura Capital ngomongin gini aku mau mempertemukan antara orang yang kelebihan makanan dengan orang yang pengen makan makanan banyak sisa loh tiap hari sekarang di acara nikahan di acara kampus di acara kesekolahan atau dicara inilah NGO atau macam-macam tapi dia pertimbangan dia kayak mau bikin orang yang punya motor jadi gojek gitu kan ini orang yang punya makanan dikasih gitu kan terus Ventura Capital nya kapitalisannya ini jawab wah itu gak laku di pasar itu kalau kamu jadikan makanannya itu jadi produk organik baru laku tidak berhasil kok pak ya siapa yang memang ambil mahasiswa-mahasiswa langsung kami gak nyampe 15 min makanan habis semua katanya nah perspektif dia buat memakai teknologi untuk tujuan dampak tertentu ada orang ngomong soal perpustakaan komunitas karena dia merasa semua buku-buku ini ada di tiap rumah-rumah orang kenapa gak jadi jadikan informasinya ada yang ngomong tetua-tetua orang-orang tua yang di rumah kita itu mandula-mandula itu lansia itu gak ada yang menemani mahasiswa itu bisa menemani dia dapat kerjaan dia dapat asasi terakhir rumah itu tapi nemenin peratua dia bikin gitu tapi semua yang begitu-begitu itu banyak prospektifnya di Jogja hilang tuh sama Ventura Capital jadi gini hari ini logika yang paling kuat adalah dalam 4.4 ini semua para kapitalis dia gak akan bikin industri besar-besaran tapi dia akan cari industri kecil-kecilan kalau perlu dia akan investasi ke seribu tambah-lebahan yang hasilnya 500 ribu per bulan kali seribu ketimbang dia bikin satu perusahaan besar dan dia akan targetin itu semua itu udah fix hari ini makanya dia dia bisa akan mengambil lesson learn-nya problem-nya dia juga akan ambil persoalannya dia bisa melihat ini akan disruptif atau enggak atau dia bisa kalau itu hidup dia akan pakai jadi aku sepangkat soal angkatan kerja jadi jangan-jangan praktek kerja mendatang kelompok-kelompok kolektif kecil ini disuruh pekerja dia akan mencuri dan aku juga maksud aku ini juga ada hal yang menarik kalau teman-teman bisa berstrategi di situasi karena kan arsip ini juga kedepannya justru akan semakin dibutuhkan data data yang jadi informasi-informasi yang jadi pengetahuan aku gak tahu jangan-jangan eranya bukan lagi Ventura Capital mencari orang-orang yang jago teknologi karena kan sudah keluar startup-startup kopi kenangan apa segala macam startup yang gak ngomongin teknologi nanti tiba-tiba dibikin startup yang khusus ngomongin arsip yang Durang Capital nanti suruh kalian teman-teman ini ayo-ayo kalian punya ide apa gue gaya itu bisa jadi karena ngeliat kecenderungan ke depan nah terus pertanyaan mbak tadi soal apa tadi mbak mungkin ya sih posindustrial data yang ngasihkan posindustrial misalnya gak sih lompat ke dunia sebenarnya sih aku gak tahu bisa atau enggak ya posindustrial posindustrial yang dibilang gimana tapi gini mbak kalau kalau negara ini kan ya jelas oligarkinya kuat ya kapitalis gak kapitalis banget juga mana yang industri yang masih menguntungkan banyak orang itu akan dipakai kenapa PLTU masih dipakai karena ada turan misalnya listrik semua batu bara harus dibeli oleh PLN PLN di Indonesia ini yang punya itu jelas berpunyak ada hitam terus semua itu semuanya anaknya Jokowi sebenarnya punya juga semua menteri ini punya mereka hanya takut 4.0 ini menciptakan disruptif baru tiba-tiba anak muda bisa bikin teknologi yang mengeruk uang yang ternyata diluar dari jangkauan mereka tapi memang problemnya hari ini kan soal supply chain soal keterhubungan rantai pasok kayak mana menghubungkan antara petani yang ada petani kopi disini dengan sebenarnya kayaknya kopinya kalau dijual di hotel sana atau bahkan di Perancis itu bisa harganya sampai 10 kali lipat tapi itu problemnya itu harusnya kerjaan negara gitu nah tapi kalau misalnya bicara soal itu aku ada kan ini tadi selalu ngomongin yang nolong itu ada software hardware sama brandware nah aku mencahnya gini kalau memang mau buat sebuah platform ini imajinatif dikit-dikit pengaturannya itu pilihannya jelas apakah desentralisasi ataukah desentralisasi atau terdistribusi terus soal kepemilikannya sekarang kan ya jelas pemilihan private itu banyak ada tanpa kepemilikan kayak arkif beberapa website kan juga harus kompresi lahan pengetahuan diambil terus itu tanpa kepemilikan atau kooperatif platform ada popo yang aku bayangkan seharusnya kedepannya di Indonesia ini kolektif knowledge yang berjalan ini yang harusnya dikelola negara untuk menangkal radikalisme membuat kedaulatan apa segala macam gitu-gitulah justru mungkin keterhubungan antar pengetahuan publiknya yang lebih penting ketimbang menangkal waks dengan anti-waks menangkal data dengan data lain kayak gini itu ribut aja soal data lawan data problemnya justru kalau orang yang berpengetahuan itu kan dia juga jadi punya critical thinking sendiri yang juga cukup paham dan tahu mana informasinya itu lebih bermakna apa tidak yaudah dia akan akan-akan lebih bisa menggunakannya atau mendorongnya kemana nah jadi atau juga bicara soal ekosistem soal ekosistem ini juga ya beda sama cerita ekosistem yang dibuatkan di banyak proyek semasa kebun apa kebudayaan aku juga belum cek sebenarnya ekosistem yang diharapkan gimana tapi ini juga ada ragam di kolom bicara ekosistem ada agregasi ada dia modelnya sosial soal agregasi itu seseorang dia bisa memilih berdasarkan persukaannya kalau agregasi itu dia bisa ya dia bisa memilih sukaannya atau kalau sosial dia juga bisa terhubung kalau mobilisasi ada sebuah kelompok kepentingan yang mendorong bersamaan atau terintegrasi kalau dia bisa menciptakan paramanan-paraman sendiri atau multisainer cerita-cerita ini memang bisa dibongkar lebih dalam tapi gini ada juga praktek yang dilakukan 4.4.0 mendorong sebuah praktek manajemen yang cukup maju tapi itu gak berhasil dilakukan LNG Ho aktivis atau negara namanya Ho La Krasi dia itu menghilangkan mendesentralisasi posisi hirarki yang jadi-jadian di sebuah perusahaan salah satunya di sebuah di sebuah di sebuah di sebuah reseller sepatu-sepatu di ampernya sana dan besar dan semua sekarang lagi belajar soal itu perusahaan-perusaha Apple atau segala macam jadi gak ada lagi manager gak ada lagi karena dia tahu human intensinya bakal hilang kalau birokrasi yang gila-gila yang terjadi terus dia menciptakan challenge dia menciptakan posisi labor itu matrix jadi karena kan problemnya kalau hirarki itu seseorang yang punya ide dikasih ke atas sana dikit terus kasih lagi manajernya supervisernya manajernya mungkin yang dianggap berprestasi bosnya ini gak lagi jadi di google itu sendiri dia juga bisa mempersilahkan semua pekerja yang level manapun membuat project dan itu ada harinya tapi demi percepatan capital lagi ya jadi pengetahanku juga bisa dikontasi diambil begini intinya ya aku tetap pengen jadi kayak Ventura Capital tadi duduk-duduk punya orang banyak nah kalau mereka prakteknya udah nih apa yang kata-kata desentralisasi otonomus pakai aja semua kalau masyarakat ini pengen-pengen pakai tapi itu tadi makanya kalau bicara ekonomi politik siapa yang memegang apa siapa mau kan apa jadi jelas sebenarnya nah emang aku lagi berpikir kayak mana nih balik ke aksif kalau mau bicara ini sebagai sebuah platform tadi menarik karena gue teman-teman diantas marim bolak-balik cerita ada projectnya ini bisa ketemu project ini aku gak tahu apakah jadi gini nih alat teknologi kita ini semakin jangki seharusnya alat komunikasi lebih mudah praktek-praktek kerja inter-konektif itu harusnya semakin mudah dilakukan antara kawan-kawannya nih makanya ekonomi itu juga sedang berubah makanya gak semua orang sekarang bisa di bukan hanya negara bisa bikin mata uang tahu teman-teman dari blockchain gitu kan karena teknologi komunitas pun bisa bikin uang asal dipercaya oleh sebuah kelompok komunitas itu moneter yang tertentu intinya gini aja sih pokoknya teknologi 4.0 ini yang nge-hype yang jadi-jadian digaungkan tapi cenderung kemodifikasi ini dan meyakinkan orang ayolah kamu bisa jadi alat produksi kami itu sebenarnya yang terjadi hari ini 4.0 ini dia mau menyerap kita supaya maksud ke alat produksinya kalau perspektif pun enggak ada teknologi yang pasti percepatannya makin gila-gila kita harus bisa tarik jadi senjata ulang sebenarnya sama kayak tadi undang-undang pemajuan kebudayaan itu ya aku dapat kesempatan ya aku persenjata ulang aja di desa-desa gitu lihat hasilnya juga belum tahu masih berjalan gitu aku juga pengen tanya kayak mana lisis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati